Alhamdulillah Baik, anak-anakku semua Kelas 1 Yang Ustaz sayangi Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah ya Semoga kalian semua Dalam keadaan baik Sehat walafiat dan diberkahi Allah SWT Anak-anak, insya Allah Pada pembelajaran kali ini Kita melanjutkan tema 3 Dengan judul Kegiatanku Kita akan masuk bagian yang kedua Dari subtema 3 Yaitu tentang Kegiatan di sore hari Silahkan kalian simak Video ini sampai selesai Anak-anak Pada pembelajaran yang pertama Kita mulai dari Muatan bahasa Indonesia Kita akan belajar Membuat kalimat Beberapa waktu yang telah lalu Kita sudah mengenal kalimat Kali ini kita Merojaah kembali Yang pertama Kalimat adalah Susunan beberapa kata Kata apabila dirangkai Bisa menjadi sebuah Kalimat Kalimat Misalnya kita Contohkan Kata sore Maka bisa dituliskan kalimatnya Seperti ini Hasan bermain bola Di sore hari Ingat ya Di sore hari Tertulis di dalam kalimat tersebut Dengan kata yang sama Kita bisa menuliskan Kalimat yang lainnya Bisa kita tuliskan Seperti ini Udara sore hari Rasa sejuk Banyak sekali ya Kalian bisa tuliskan Contoh yang lainnya Ini hanya Contoh dari Ustadz Untuk selanjutnya Kita masuk Pada muatan SBDB Seni budaya Dan prakarya Kita akan Belajar Membuat karya Ekspresi Dua dimensi Kenapa Dimaksud Dua dimensi Karena Memiliki Dua sisi Sisi panjang Dan Sisi Lebar Silahkan Kalian simak Teks bacaan Berikut ini Usai bermain Teman-teman Aminah Pulang ke rumah Aminah Juga masuk Ke rumahnya Sesampai di rumah Aminah ingin Membuat Kolase Aminah Membuat kolase Dari Sopekan Kertas Origami Ini adalah Disampingnya Ini adalah Contoh Karya Kolase Bagaimana Langkah-langkah Membuatnya Silahkan Kalian simak Untuk selanjutnya Langkah-langkah Membuat Karya ekspresi Dua dimensi Yang pertama Siapkan Bahan-bahan Dan alatnya Bahan berupa Kertas berpola Di samping kiri ini Sebelum ditempeli kertas Ini adalah Kertas berpola Kalian boleh Buat sendiri Gambar sendiri Atau Boleh Mencetak Dari internet Terus Kemudian Siapkan Kertas origami Selain itu Boleh juga Menggunakan Biji-bijian Misalnya Biji kacang hijau Beras merah Atau Biji jagung Dan lain-lainnya Jangan lupa Juga Siapkan lem Untuk Merekatkan Pada kertas Yang berpola Sedangkan alatnya Berupa gunting Yang selanjutnya Yang kedua Potong Atau sobek Kertas origami Menjadi bagian kecil Kalian boleh Memotong Menggunakan gunting Atau Atau Juga boleh Langsung Menyobeknya Menjadi bagian kecil Selanjutnya Yang ketiga Tempelkan Kertas origami Pada kertas Berpola Tentunya Menggunakan Lem ya Terus Kemudian Tunggu Sampai Mengering Alhamdulillah Gambar kolase Sudah Jadi Bagaimana Anak-anak Mudah Sekali Bukan Silahkan Nanti Kalian Boleh Praktikan Nanti Saat ini Pelajaran Sudah Selesai Ya Anak-anak Yang Ustadz Sayangi Kita Masih Masuk Muatan SBDB Selanjutnya Kita Akan Mengenal Contoh Contoh Karya Kolase Ingat ya Kolase Tidak Harus Dari Kertas Origami Kolase Boleh Juga Berasal Dari Bahan Biji-bijian Di bawah Ini Adalah Contoh Kolase Yang Berpola Bunga Selanjutnya Ini Adalah Kolase Yang Berpola Kupu-kupu Ini Terbuat Dari Biji Kacang Hijau Dan Biji Kacang Kedelai Terus Yang Terakhir Ini Adalah Karya Kolase Berbentuk Rumah Ya Yang Berasal Dari Bahan Kertas Origami Anak-anak Kelas 1 Yang Ustaz Sayangi Kali Ini Kita Masuk Muatan Matematika Kita Akan Belajar Membandingkan Dan Mengurutkan Banyak Benda Sebelum Itu Silahkan Kalian Simak Teks Berikut Ini Anak-anak Pernahkah Kalian Membantu Umi Atau Ibunya Di Dapur Ya Sesekali Kita Berusaha Membantu Umi Atau Ibunya Ketika Sibuk Di Dapur Kali Ini Fatima Sedang Membantu Ibunya Di Dapur Kalian Simak Tekst Ibu Sedang Memasak Di Dapur Fatima Membantu Ibu Menyiapkan Peralatan Makan Fatima Mencoba Menghitung Banyaknya Peralatan Dapur Ibu Fatima Mencoba Menghitung Jumlah Biring Sendok Dan Garbu Fatima Juga Menghitung Mangkuk Cangkir Dan Gelas Yang Ada Di Rak Piring Inilah Hasil Hitungan Fatima Kita Dapati Hasilnya Di Bawah Mangkuk Ada 12 Sendok Ada 20 Gelas Ada 18 Garpun Garpun Ada 20 Piring Ada 16 Cangkir Ada 14 Setelah Selesai Fatima Menghitungnya Kita Dapati Masing-masing Dengan Jumlah Benda Yang Berbeda Selanjutnya Mari kita Bandingkan Kemudian Kita Urutkan Banyaknya Benda Atau Perlatan Dapur Benda-benda Tadi Sudah Dihitung Oleh Fatima Kemudian Kita Akan Membandingkan Dan Mengurutkan Banyak Benda Kita Dapati Jumlah Piring Tadi Adalah Jumlahnya 16 Sedangkan Mangkok Jumlahnya 12 Maka Piring Itu Lebih Banyak Daripada Mangkok Sedangkan Cangkir Lebih Sedikit Daripada Gelas Sedangkan Sendok Sama Banyak Dengan Garbo Tadi Jumlahnya Sama-sama 20 Selanjutnya Ya Anak-anak Kita Masih Masuk Bab Membandingkan Dan Mengurutkan Banyak Benda Kita Dapati Tadi Jumlah Banyak Piring Yang Dihitung Fatima Ada 16 Sedangkan Banyak Cangkir Ada 14 Banyaknya Sendok Ada 20 Ketiga Peralatan Tersebut Yang Paling Sedikit Adalah Yaitu Cangkir Karena Cangkir Jumlahnya 14 Sedangkan Yang Lainnya 16 Dan 20 Sedangkan Peralatan Yang Paling Banyak Di Antara Ketiga Alat Tersebut Adalah Sendok Karena Jumlahnya 20 Dibanding Yang Lain Jumlahnya 14 Dan 16 Ya Anak-anak Perhatikan Bilangan Dari Ketiga Peralatan Tersebut Tadi Kita Dapati Jumlah Dari Peralatan Tersebut Adalah 14 Ada Yang 16 Dan 20 Maka Kita Lihat Perbandingan Dari Kedua Angka Di bawahnya 16 16 Dibanding 14 16 Dibanding 14 Karena Di bagian Angka Yang Paling Kiri Itu Lebih Banyak Maka Bisa Kita Tuliskan Dengan Kalimat Lebih Dari Terus Di bawahnya 16 Dibanding 20 Perhatikan Bilang Angka 16 Bilangannya Lebih Kecil Dibanding 20 Maka Bisa Kita Tuliskan Kalimatnya Kurang Dari 16 Kurang Dari 20 Selanjutnya 20 Dibanding 20 Maka Bisa Kita Tuliskan Kalimat Perbandingannya Seperti Ini 20 Sama Dengan 20 Karena Jumlahnya Sama Maka Kita Tulis Dengan Sama Dengan Terus Kemudian Kita Urutkan Dari Yang Paling Kecil Maka Kita Dapati Bilangan Yang Paling Kecil Adalah 14 Sedangkan Bilangan Yang Paling Besar Adalah 20 Urutan Dari Bilangan Dari Yang Paling Kecil Yaitu 14 16 Dan Yang Terakhir 20 Namun Sebaliknya Apabila Bilangan Tersebut Ditulis Yang Paling Besar Maka Hasilnya Kita Tuliskan 20 16 Dan 14 Begitu Ya Anak-anak Insyaallah Mudah Anak-anak Kita Masih Pada Bab Yang Sama Membandingkan Dan Mengurutkan Bilangan Namun Kali ini Kita Akan Membandingkan Bilangan Dengan Menggunakan Simbol Misalnya Kelimat Perbandingan Lebih Dari Maka Bisa Digantikan Dengan Simbol Sebagai Berikut Ini Seperti Ini Ya Untuk Lebih Mudah Kita Taruh Menjadi Huruf B B Lebih Besar Lebih Mudah Terus Selanjutnya Kurang Dari Maka Simbol Dituliskan Seperti Ini Lebih Mudah Kita Tuliskan Seperti Ini Menjadi Huruf K Kita Taruh Garis Seperti Alhamdulillah Anak-anak Pelajaran Tadi Sudah Kita Pelajari Semoga Mudah Dipahami Oleh Anak-anak Mungkin Itu Dulu Yang Dapat Ustadz Sampaikan Ustadz Ucapkan Bisa Kumulahu Khairan Atas Perhatianya Wabarak Wawifikum Sekian Dari Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jawahmatullahi